Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu Di video ini, gue akan bahas terkait soal event-event yang akan hadir dalam waktu dekat ini Ya, kalau boleh jujur, memang di Februari ini event-nya agak sedikit tidak banyak ya Cukup renggang, jadi tidak seperti di bulan-bulan sebelumnya yang padat akan jadwal event Ya, kabar baiknya di bulan Februari ini kalian cukup waktu ya untuk nabung Ya, seperti biasa, beli weekly diamond pass, ngumpulin diamond sebanyak mungkin Untuk event-event besar, karena apa? Dimulai bulan depan, di bulan Maret itu, gue rasa akan banyak sekali event-event menarik Jadi, di Februari ini kita sedikit santai, tapi bulan depan kayaknya kita bakalan gas lagi Nah, tapi tunggu dulu, ini ada beberapa info penting buat kalian yang ingin gue sampaikan Jadi langsung aja kita mulai, let's go! Tapi sebelum itu, disini kalian yang mau top up diamond, tentu saja gue merekomendasikan top up-nya di pusatgameku.com ya Linknya gue taruh di description, kalian tinggal cek aja Tinggal masukin ID dan server, sangat gampang sekali cara top up-nya Lalu tinggal pilih saja mau nominal yang berapa tuh Nah, disini kalian juga bisa nabung weekly diamond pass nih Mumpung eventnya tidak terlalu banyak ya di bulan ini ya Jadi kalian bisa beli weekly diamond pass untuk nanti di bulan-bulan berikutnya Supaya kalian sudah punya diamond banyak Kemudian, untuk metode pembayarannya ada banyak ya, jadi kalian tinggal pilih aja tuh mau bayar pakai apa Jadi langsung aja kalian top up-nya di pusatgameku.com Linknya gue taruh di deskripsi Kita mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu Yaitu adalah besok di tanggal 17 Februari jam 3 sore Ya, buat kalian yang lagi jalanin tips hemat, tentu saja ini menjadi kabar gembira Karena ronde kedua dari event MLBBX OT akan rilis besok jam 3 sore Berlangsung sampai tanggal 20 Februari, jadi jangan lupa besok kita eksekusi Karena sepertinya ini udah banyak banget yang dapet skin OT ya Apalagi bagi yang belum dan gue rasa akan sangat menantikan ronde kedua Karena itu akan menjadi momen yang luar biasa Gue sendiri juga sangat menantikan untuk besok Karena ya, gue termasuk orang yang lagi jalanin tips hemat di akun gue sendiri Jadi disini gue sudah melakukan total 60 kali draw Dan total crash-nya sudah 682 Jadi drop rate-nya memang lagi bagus ya Dan ronde kedua akan menjadi momen yang bagus guys Kenapa? Karena dipastikan drop rate-nya akan lebih bagus daripada ronde pertama Logikanya, nanti kita akan mendapatkan item-item yang sudah kita miliki Dan itu akan dikonversi menjadi crash Sehingga, ya harusnya mudah-mudahan sih Hampir tembus 1200 crash nanti di ronde kedua di akun gue ini Ya, nanti kita lihat aja, kita buktikan berapa totalnya dapatnya Berapa ini menjadi menarik banget, gue udah gak sabar Karena ya, gue udah ngincer banget salah satu skin MLBB XAOT ini Ada pun untuk total tokennya sama ya Seperti di ronde pertama kemarin Yaitu adalah 29 totalnya Jadi ini bisa kalian eksekusi besok di tanggal 17 Februari jam 3 sore Kita lihat nanti drop rate-nya sebagus apa Mudah-mudahan sih, bagus ya guys ya Kemudian, ini harusnya ada informasi terkait soal event Surprise Box lagi di bulan Februari Yang seharusnya itu terjadi di tanggal 14 kemarin Atau biasanya disebut sebagai Valentine Box ya Entah mengapa Moonton tidak mengadakan itu Apakah itu ada kaitannya dengan nyoblos ya Jadi masa tenang, jadi Moonton tidak boleh ribut-ribut Mungkin kayak begitu kali ya Jadi, eventnya diganti Tidak ada yang namanya Valentine Box Dan namanya akan tetap Surprise Box Dan kemungkinan ini akan hadir di Originals River nanti pada tanggal 24 Februari Walaupun gue belum dapet tanggal pasti ya Itu masih kemungkinan Jadi masih bisa mereset Tapi diakini itu akan terjadi nanti Dan ya, dari event ini tentu saja ini akan dijamin dapet skin gratis ya Buat player gratisan Itu dijamin pasti dapet skin Elite harusnya Yang sebelah kiri Tentu saja nanti akan tersedia untuk tokennya ya Bukan token sih Bahasanya itu tiket ya Tiket warna ungu dan juga tiket warna biru Seperti Surprise Box pada umumnya Dan kalau kalian mau keluar Diamond Itu berpotensi untuk bisa dapetin skin Epic Limited Jadi kalian nanti bisa manfaatin Dan ini sebenarnya bagus ya Kalian bisa top up 250 diamo nanti Untuk panen skin juga Nanti tentu saja akan gue informasikan Gimana cara-caranya Ketika sudah rilis di Originals River Kemarin terakhir itu di Surprise Box Bahkan gue bisa dapetin skin Akai Epic Limited Jadi bisa dibilang ini cuan Lumayan Event yang worth it banget untuk kita eksekusi Bukan untuk player gratisan Tapi dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan Ini akan menjadi worth it Tapi untuk yang player gratisan Tetap bisa dapetin yang skin Elite ya Jadi tetap kalian eksekusi aja nanti Di tanggal 24 Februari Kalau sesuai dengan jadwal Kemudian Seperti yang tadi gue bilang tadi ya Di Februari ini gue masih belum melihat Ada event lain yang akan masuk Yang mudah-mudahan sih nanti Moonton ini ya Bisa masukin event lagi Karena Harusnya ini masih kosong nih Di Februari tidak banyak Jadi kita langsung masuk aja Ke bulan Maret Dimana di awal bulan Tentu saja nanti akan ada Skin Starlight terbaru Starlight di bulan Maret itu Adalah Iksia Dan ini sudah terkonfirmasi 100% ya guys ya Cuman ya udah Cuman sekedar perubahan skin aja Tidak ada penambahan Di bagian skinnya ya Karena Sudah di bulan Februari Dan bagi kalian yang nanyain Tentang Leslie Annual Starlight Sampai di bulan Maret Ini masih belum ada Tanda-tanda Leslie akan dirisail Apakah jadi atau tidaknya Juga masih belum tahu Jadi di bulan Maret nanti Untuk shopnya masih seperti ini Masih sama saja Masih Kagura, Hayabusa, Carrie Dan juga Gord ya Ada pun untuk Starlight yang kembali Juga tidak ada perubahan Masih sama seperti di bulan Februari Berarti Nanti akan ada perubahan Di bulan April ya Di bulan keempat Nanti akan ada perubahan Untuk Starlight shopnya Dan siapa tahu Nanti ada info lagi Terkait soal Leslie Annual Starlight Yang sekarang masih belum ada kabar Jika dibandingkan di bulan Februari Nanti di bulan Maret itu Bahkan di awal bulan itu Akan ada beberapa event menarik ya Salah satunya nanti Harusnya sekitar tanggal 3 Maret Itu nanti kita akan kehadiran lagi Semua skin Venom Yang akan dijual oleh Moonton Dengan harga 15 diamon Dan ini sistemnya adalah gacha ya Jadi kalian kalau hoki Bisa dapat skin Venom Tinggal pilih Mau ada Angel lah Kemudian ada Grok Ada Hanabi Ada Gusion Ada Harley Dan juga ada Dairot Ini semua akan dirisail Pada tanggal 3 Maret Jam 3 sore Awal bulan tuh Kalau kalian hoki Bisa dapat dengan harga murah Tapi kalau misalnya kalian gak hoki Itu butuh maksimal 70 kali buka Yang mana kalau kita kali 15 diamon Kali 70 Berapa tuh? Membutuhkan 1050 diamond Untuk maksimalnya Jadi memang tidak worth it Kalau kalian apes ya Ini sebenarnya Hoki-hokian aja Jadi kalau misalnya kalian beruntung Ya bisa aja dapat skin Venom Dengan harga murah BTW di tanggal yang sama ya Di tanggal 3 Maret Itu kalau gue gak salah Kita juga kan kehadiran Event aspiran Leslie Dan juga Chang'e Jadi awal bulan aja Udah banyak event bagus nih Oh ternyata tanggal 4 nya guys Berarti 1 hari setelah skin Venom ya Tanggal 4 nya itu Baru nanti Event Leslie Chang'e Yang aspiran akan rilis Akan hadir 2 ronde Di tanggal 9 Maret Dan juga di tanggal 23 Maret Jadi ditunggu aja Untuk event aspiran Leslie Dan juga Chang'e Dipastikan akan rilis Pada tanggal 4 Maret 2024 Jangan lupakan juga ya Bahwa di bulan Maret itu Adalah awal dari kehadiran Event All Star Di Original Server Untuk tanggal pastinya Gue masih belum tau ya Kemungkinan sih Antara pertengahan Atau mungkin sekitar tanggal 20-an Maret juga Untuk Diamond Kuning Makanya tadi gue bilang Di bulan Maret itu Siap-siap aja Siapin Diamond kalian Nabung dari sekarang Belum lagi nanti Event Informal ini ya Si Wimlordnya Si Moskov Ini juga akan hadir Pada bulan depan Ya walaupun di Februari Agak sepi untuk event Cuma sedikit Tapi di bulan Maret Ini bakalan banyak Event-event besar Itu aja ya Mungkin sedikit Yang bisa gue sampaikan Semoga bermanfaat Nanti kalau misalnya Ada tambahan segala macem Akan gue update lagi ke kalian Jangan tanya Yang tidak gue bahas Seperti Downing Star Atau Exorcist Pasti pada nanya itu nih Thank you yang dontan Dan sampai akhir Kalau kalian suka dengan video Jangan lupa di like Thank you Bye